selamat menikmati nah ini stasiunnya tutup karena memang stasiun ini tidak melayani naik turun penumpang seperti di stasiun Pakisaji Kabupaten Malang yang pernah saya hantinkan, oke kita langsung explore ya nah ini bentuk bangunannya teman-teman ya ini ada parker ditutup dan sini juga ada loketnya, kemudian ada tenah stasiun Sengon Kabupaten Pasuruan dan disana ini ada peronya juga teman-teman oke, kita langsung ke sana nah stasiun Sengon Kabupaten Pasuruan ini mempunyai tinggi permukaan tanah lebih dari 312 meter teman-teman dan kalau dari sisi selatan sana ini menuju ke stasiun Lawang, Kabupaten Malang dan kalau dari sisi utara sana yaitu menuju stasiun Sukorjo, Kabupaten Pasuruan nah kalau kita bicara dari sisi ini ya teman-teman ya sisi selatan menuju stasiun Lawang ini jalannya agak naik teman-teman nah disitu kan juga ada pelangnya kalau ke arah sana ini agak lurus ya treknya lurus tapi kalau ke arah selatan ini jalurnya menanjak naik dan stasiun Lawang dan Sengon ini mempunyai ini teman-teman jaraknya jarak antar 2 stasiun ini sekitar hampir 14 km jadi cukup jauh ya teman-teman untuk lokasi 2 petak stasiun yang saling berdekatan ini kemudian disini juga ada semboyan ini 7 dulu gak ada semboyan 7 nya teman-teman di sisi selatan stasiun Sengon ini tapi semenjak ada bangunan tol ini ya ini adalah bangunan tol Malang Pasuruan ya dan Malang Surabaya ya sehingga menyebabkan sisi apa sisi apa sinyal masuk sisi selatan ini dibuatlah karena memang cara pandangnya gak kelihatan dari stasiun Sengon maka dibuatlah semboyan 7 ini teman-teman nah gitu kemudian yang unik lagi dari stasiun Sengon ini sinyal keluar sisi selatannya ini di sebelah kiri teman-teman sama seperti di stasiun Sengosari karena memang kalau jeladari sana ini tracknya ini cukup berbelok ya bertiber ya bertiber menanjak ke arah kiri kelihatan kan dan stasiun Sengon ini mempunyai jalur 1, 2, 3 dan satu ini jalur apa istilahnya jalur yang gak dipakai kayak ada kayak pembatasnya gitu jalur buks ya kalau istilah perkereta abinjan atau jalur buntu kalau bahasa belantannya teman-teman nah oke nah ini kita akan mencoba disini kalau di sisi selatannya stasiun Sengon ini juga ini teman-teman apa banyak sipon dan banyak jembatan jembatan jadi sungainya itu dibuat jembatan di atas itu seperti kelihatan kan nah itu adalah sungai yang disebelahnya tol itu ini saya zoomkan sedikit nah oke kita akan langsung kesana ya nah ini bangunan implementasinya ya dari dalam kalau tadi dari luarnya teman-teman nah ada pelang 4 ya 1, 2, 3, 4 kemudian disana juga ada pelang lagi di stasiunnya di dalam dan di luar yang menunjukkan kalau lokasi disini adalah lokasi stasiun Sengon Kabupaten Pasuruan nah ini berbelok memang ya kemudian disana juga ada apa sinyal mukanya juga ya sempoyan tujuh juga karena memang jalur ini berbelok sehingga tidak kelihatan teman-teman nah dan selain ada ruang tunggu disitu juga ada ruang kepelah stasiun dan juga ruang PPKA panitia perjalanan kereta api ya disana juga kelihatan sinyal luar sisi utaranya teman-teman nah lokasinya ini sangat berbelok ya ini cukup bagus kalau misalkan nantin disini dan disitu juga ada jalannya JPL Jalan Sengon Kerto oke kita akan kesana nah sekarang saya berada di utaranya stasiun Sengon ya dekat JPL Jalan Desa Sengon Kerto nah lokasinya stasiun Sengon ini berada di Desa Sengon Kerto Kejamatan Purwadadi Kabupaten Pasuruan nah ini JPL nya baru ya teman-teman yaitu JPL nomor 25 JPL Desa Sengon Kerto ini ya dulu gak ada JPL nya teman-teman eh gak ada pos JPL nya kalau JPL nya ada sih kayak modelnya di Jalan Mangun Kerto di Kabupaten Lawang di sisi utaranya tadi juga saya sempat hunting sedikit ya tetapi penataran di JPL Mangun Kerto dan disana ini juga berbelok teman-teman berbelok kemudian menurun nah nanti kita akan coba kesana teman-teman kalau kita bicara JPL ini dulu ya sebelum pos ini berdiri ya pos ini berdiri kemungkinan tahun 2020 teman-teman nah terakhir saya naik kereta lewat Malang Surabaya itu tahun 2020 saat sebelum pandemi dan pos ini belum apa jadi belum dibuat lah istilahnya ya jadi siapa yang apa mengatur JPL ini ya JPL Desa Sengon Kerto yaitu petugas yang berada di PPKA Stasiun Sengon jadi apa petugas di Stasiun Sengon ini melakukan dapat kerjaan yaitu bagian sinyal ya baik keluar masa kota sinyal muka dan mengatur JPL di Jalan Desa Sengon Kerto ini dan dari Jalan Raya Malang Witar ini eh Malang Surabaya ya atau Malang Pasuran ini jaraknya ke Stasiun Sengon ini kalau misalkan lewat Jalan Desa Sengon Kerto ini sekitar hampir 1 kilo teman-teman jadi lokasinya ini agak terpencil namun asri ya kalau dilihat ya oke dan disini juga ada pelang ya tanda dimana lokomotif harus seperti disini tidak boleh melebihi nah gitu kemudian dulu JPL-nya tahun 90-an ini ya warnanya ini kuning-hitam nah itu bekasnya masih ada teman-teman kemudian di tahun 2000-an awal ini diganti model JPL seperti ini oke nah ini semain tujuhnya teman-teman nah disana adalah semain lapanya teman-teman kelihatan kan kita agak doseran ya dan ini sinyal keluarnya kelihatan dan ini adalah up bekas up trail ya ini ini dan dipasang tidak dipasang ya di jalur 1 stasiun Sengon ini jenis R54 kalau disini juga masih menggunakan R42 untuk jalur 2-nya ini jalur 2 untuk jalur 1 kan nah itu kelihatan kan kalau ada sinyal masuk sisi utara stasiun Sengon Kabupaten Basuruan saya fokuskan nah kelihatan kan kalau ini berbelok ya berkibar menurun kemudian ada tanjakan lagi turunan lagi belok ke kanan bagus sih ini ya spotnya tapi kayaknya saya akan ganting di sebelah sana teman-teman di bawah pon pinus tadi kita akan menunggu kereta api Tawangalun dan Jayapaya yang kalau sesuai KPK ini juga ini persilangnya di stasiun Lawang jadi dekatkan kalau dari stasiun Sengon ini dan stasiun Sengon ini selain tidak menaikkan turun penumpang kalau di KPK tahun 2021 ini juga tidak mengalami persilangan padahal di KPK tahun 2019 ini sering ya stasiun Sengon ini dijadikan stasiun persilangan seperti sesama-sesama kereta api penataran yang pagi itu jam 7 itu kemudian kereta api penataran yang siang yang jam 2 itu itu juga persilangnya di stasiun Sengon Kabupaten Basuruan ini oke kita cut sejenak skip sejenak untuk langsung ngantin kereta apinya saya dulu juga punya ini sih ya temen-temen kayak pengalaman di tahun 2007 nah waktu itu jamannya masih kita bisa naik ya ngantol istilah Jawa Timoranya ngantol KA Ketel BBM nah waktu itu KA Ketel BBM dari Malang Kota Lama menuju Benjeng Surafaya ini yang saya naik ini bersilang di jalur 2 stasiun Sengon Kabupaten Basuruan ini di tahun 2007 kemudian kereta api ini tidak apa jadi bersilang akhirnya bersilangnya di stasiun Sengon di sisi utaranya stasiun Sengon ini yang masih terletak di Kabupaten Basuruan nah waktu itu saya sama temen-temen saya nah beli jajan ya di daerah sini warungnya tapi sudah nggak ada dulu di depan sini ada warung warung nggak jual senek jual minuman nah ketika KA-nya berangkat saya ketinggalan dan akhirnya saya menunggu di ini di ruang tunggu stasiun Sengon waktu itu tahun 2007 ini stasiun Sengon juga tidak melayani penumpang hanya KA Tumapel atau KA Penataran Subuh yang berhenti di stasiun ini dan KA Penataran Maghrib relasi Surabaya Kota menuju Malang yang berhenti di KPK tahun 2007 akhirnya dengan kebaikan dengan bapak petugas stasiun Sengon waktu itu KA Ketel BBM yang dari Bendeng Surabaya menuju ini apa Malang Otalama yang tadinya bersilang di stasiun Soekorjo ini akhirnya diberhentikan di stasiun Sengon ini meskipun KA Ketel BBM yang arah Bendeng Surabaya menuju Malang ini harusnya bisa berjalan langsung karena memang tidak bersilang di stasiun Sengon ini diberhentikan untuk supaya saya bisa pulang ke arah Malang karena memang rumah saya kan di Malang itu momen yang saya ingat dari stasiun Sengon ini mungkin kalau misalkan bapak petugasnya ini sudah pensiun saya mengucapkan terima kasih saya tidak kebayang kalau misalkan waktu itu saya bawa omongnya pas-pasan kalau misalkan jalan kaki ke jalan raya naik bus atau naik mobil langkotan gitu ya cukup jauh jaraknya ke jalan jalan Malang Pasurwan ini dari arah stasiun Sengon ini yaitu pengalaman yang saya ingat dan kemudian kalau di hari minggu pagi stasiun ini rame teman-teman dibuat habis salat subuh jalan-jalan atau nongkrong nongkrong kalau dulu tapi kalau sekarang saya tidak tahu kalau minggu pagi itu seperti apa sekarang ini juga masih rame seperti dulu apa enggak dan kebanyakan orang disini membawa keluarga atau remaja-remaja yang bawa anaknya hanya nonton kereta di stasiun Sengon ini oke kita sudah ya kalau kita bas 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 stasiun Sengon ini kita akan hunting 97 atau sinyal masuk stasiun Sengon Sari sudah berpindah arah posisinya menunjukkan aman nah kalau kita bicara JPL tadi JPL ini tidak ada kentanya teman-teman tapi spelsirinianya ini seperti saya nanting di jalan LHC Bicco Kota Malang kayak belting ding-ding lindung gitu setelahnya dan sinyal keluarnya ini juga aman sih ya nah di Sisi Selatan Stasiun Sengon ini kalau kita bicara di sisi selatanya teman-teman disana ya kemarin ini sempat ada kereta api ketel bebe mancelok yang menyebabkan gangguan ya gangguan perjalanan kereta api dan disini kemarin juga di buat jalur uji coba kereta api bandara ya untuk bandara internasional glonprogo atau new yogyak internasional airport yang terletak di glonprogo kabupaten yogyakarta dan uji coba ini dari serabel kebeng sampai ke sengon teman-teman selamat selamat menikmati oke demikian ya untuk anting saya di stasiun Sengon, Kabupaten Pasuruan ini ditutup dengan kereta api Jayapaya, Relasi Malang, Pasar Senai, Jakarta sampai jumpa di vlog saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta api Tawangalun akan berjalan langsung ke stasiun Sengon, Kabupaten Pasuruan Relasi Mayuangi, Baru, Kampang, Palangkota Lama selamat menikmati serta api Jayapaya, Relasi Malang, Baru, Pasar Senai, Jakarta